Pemirsa, untuk bisa mempercepat memadamkan keubaran api di lahan hutan patuha, kawasan objek wisata Kawaputih, Ciwidei, pihak pemerintah Kabupaten Badung meminta bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Pada Kamis pagi, heli bombing BNPB terlihat membawa air sebanyak 4.000 liter yang akan ditumpahkan ke kawasan kebakaran di wilayah tersebut. Sebuah heli waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terlihat di kawasan objek wisata Kawaputih, Ciwidei. Heli yang mengangkut air tersebut, rencananya akan memadamkan titik api lewat udara. Meski sebagian lokasi kebakaran lahan di kawasan gunung patuha sudah terlihat padam, namun pemadaman ini tetap dilakukan untuk melakukan pendinginan dan memastikan api sepenuhnya padam. Menurut Kapolsek Ciwidei AKP Ivan Taufik, rencana pemadaman menggunakan heli waterbombing akan dilakukan dari pukul 9 pagi hingga 1 siang di 4 titik di kawasan hutan patuha. Selama proses pemadaman, pihak kepolisian melarang masyarakat ataupun tim Satgas Pemadam mendekati lokasi titik kebakaran. Kebakaran di kawasan objek wisata Kawaputih, Ciwidei terjadi sejak hari Jumat yang lalu. Banyaknya pemohonan yang kering menyebabkan api cepat merambat. Lokasi kebakaran yang sulit diakses dan tidak adanya sumber air, sehingga tim Satgas Pemadam kesulitan menjinakan api. Diharapkan dengan pemadaman api menggunakan heli waterbombing, kebakaran bisa segera dipadamkan. Untuk kegiatan pada pagi hari ini sampai siang, direncanakan akan pendinginan oleh waterbombing heli dari BNPB dimulai jam 7 sampai jam 1 siang nanti. Ada berapa titik? Untuk titik koordinat sesuai dengan clothing, ada 4 di Sunan Ibu, kemudian Cipang Anten, Sunan Rama, dan Kawasan. Pemadaman menggunakan heli waterbombing ini rencananya akan dilakukan dari pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang. Saat pelaksanaan pemadam ini, pihak kepolisian, masyarakat, maupun tim pemadam untuk berada di lokasi kebakaran.